Dewan Keamanan DK Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB kembali menjadi arena panas pembahasan kondisi Timur Tengah. Kali ini, Israel terus mendorong forum itu untuk menjatuhkan sanksi pada Iran yang telah menyerang negaranya dengan rudal dan droni. Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan pada pertemuan DKP PBB hari Minggu 14 April 2024 bahwa Iran adalah sponsor teror global nomor 1 dan negara bajak laut merujuk pada serangkaian aksi pembajakan proksi Iran di Yaman, Hwiti dan terhadap kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel di Laut Merah. Erdan juga meminta DKP PBB untuk menunjuk Kords Garda Revolusi Islam Pasukan Elite Militer Iran sebagai organisasi teroris dan menerapkan semua kemungkinan sanksi terhadap Iran sebelum terlambat. Di sisi lain, Duta Besar Iran untuk PBB Amir Saiz Irafani mengatakan tindakan negaranya terhadap Israel perlu dan proporsional ini merupakan balasan atas serangan Israel ke konsulatnya di Damascus beberapa hari lalu. Ia mengklaim bahwa DKP PBB gagal dalam tugasnya menjaga perdamaian dan keamanan internasional karena tidak memutuk serangan Israel terhadap misi diplomatiknya di Suria. Meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel terjadi di tengah serangan selama enam bulan Israel di Gaza. Ini dimulai setelah serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel yang mengakibatkan kematian 1.139 orang. Sebagian besar warga sipil serangan balasan Israel telah menewaskan sedikitnya 33.729 orang di Gaza sebagian besar perempuan dan anak-anak menurut Kementerian Kesehatan Wilayah tersebut. Sementara itu, menyikapi serangan ini, Robert Wood, wakil Duta Besar S untuk PBB, meminta badan berang botakan 15 negara itu untuk secara tegas mengutuk serangan Iran. Ia menegaskan bahwa DKP PBB mempunyai kewajiban untuk tidak membiarkan tindakan Iran dibiarkan begitu saja. Ia juga menyebut Amerika Serikat akan menjajaki langkah-langkah tambahan dalam beberapa hari mendatang untuk meminta pertanggung jawaban Iran. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan meminta semua pihak di kawasan menahan diri. Bukan hanya itu, Moscow pun menyinggung bagaimana serangan terjadi karena kurangnya resolusi untuk menyelesaikan berbagai krisis di Timur Tengah, terutama tegas Rusia. Di zona konflik Palestina dan Israel, menggemakan pernyataan Moskow, wakil tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nobensia menyebut pertemuan darurat DKP PBB mengenai serangan balasan Iran terhadap Israel sebagai parade kemunafikan dan standar ganda barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!